Pemirsa semerawutnya, tiang dan kabel optik di Denpasar sudah sering menjadi keluhan. Bahkan kondisi ini sudah pula menjadi atensi wali kota Denpasar IGN Jaya Negara. Terlebih, Denpasar sebagai daerah urban memiliki sejumlah persoalan yang tidak mudah diurai. Sebut saja persoalan air bersih, sampah, lampu penerangan jalan, hingga utilitas yang belum tertata dengan baik. Empat persoalan itu telah dijadikan skala prioritas oleh wali kota Denpasar IGN Jaya Negara bersama wakilnya KD Agus Arya Wibawa dalam tahun ini. Jaya Negara menyampaikan persoalan yang tidak bisa diabaikan lagi yakni utilitas yang ada di Denpasar. Selama ini pihaknya melihat pemasangan kabel-kabel optik cukup banyak sehingga menambah semerawut wajah kota. Karena itu pihaknya memiliki program untuk menurunkan kabel-kabel tersebut dalam satu caluran di bawah tanah. Dengan demikian, kondisi wajah kota akan terlihat lebih rapi. Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar Anagung Ngurah Airawata mengatakan, rencana penataan kabel optik ini akan menjadi kewenangan perumda bukti Praja Sewakadharma BPS atau yang dikenal dengan PD Parkir. Saat ini sedang dilakukan pematangan melalui rapat-rapat dengan instansi terkait. Sebelumnya, kondisi ini juga menjadi sorotan anggota dewan. Anggota fraksi NASDEM, PSI, Agus Wira Jaya berharap pemerintah segera melakukan penataan tiang dan kabel optik yang bikin semerawut. Pemasangan tiang dan kabel optik yang dilakukan selama ini terkesan mengganggu keindahan wajah kota. Ironisnya, semerawutnya kabel optik juga dapat mengganggu pengguna jalan. Agus Wira Jaya juga meminta agar dicarikan solusi agar pemasangan tiang di ruang publik bisa memberikan kontribusi terhadap Pemkot Denpasar. Asmara Putra, Bali Post melaporkan.